Liga 1 dan inilah suasana Stadion Surajaya Lamongan dimana para supporter Lamania dan Bobo Toh ikut membentangkan tanda untuk mengenang Almarhum Koyul Huda dan kita juga melihat bagaimana para pemain sedang memasuki ke lapangan dan kita melihat bagaimana ada tulisan-tulisan selama jalan kapten nomor satu yang akan dibentangkan untuk mengelilingi seluruh Stadion Surajaya pastinya dan Bobo Toh, bagaimana Anda melihat mengenang Almarhum Koyul Huda akan kapasela kali ini dapat mempersembahkan kemenangan sebelum Liga 1 terakhir sederhananya seperti itu ya bahwa penghargaan kepada Koyul Huda menjadi motivasi yang berlipat tetapi suasana psikologisnya memang tidak sederhana itu bagi tim kalau menurut saya, bagi teman-temannya tepat sepekan lalu Koyul Huda di lapangan ini mengakhiri hayatnya, mengakhiri karirnya jadi situasinya mungkin tidak gampang bagi para pemain persela tapi tentu keinginan untuk memberikan kemenangan pasti ada tapi tidak semudah itu motivasi pasti ada tapi tidak semudah itu ya, sebetulnya kalau kita saksikan Bobi Irsa disini memang para pendukung dari tim persela lambongan benar-benar mendedikasikan memberikan pertanyaan ini kepada legenda, one man club Koyul Huda pemain yang memulai karirnya di tahun 1999 di persela lambongan dan satu-satu pemain yang juga merasakan persela lambongan merangkap ya dari divisi 2, akhirnya naik ke divisi 1 sampai akhirnya masuk ke divisi utama pada tahun 2003 ya, dan saya pikir karirnya juga lengkap ya highlight karirnya juga dia sampai ke tim nasional penjaga wang persip senior Imade Wardana adalah rekan seperjuangannya di tim nasional waktu itu pelatih tim nasional Jackson Eftiago juga pasti sangat paham betul waktu itu memanggil Koyul Huda bersama asisten goalkeeper-nya waktu itu pelatih sore hari ini Imade Wardana pun hadir disini jadi pasti ini momen yang spesial 2013 Koyul Huda pun terpilih menjadi salah satu pemain yang tampil di Perang Bintang di SL ketika itu ya, penampilan yang dicapai oleh penjaga gawang Huda memang boleh dikatakan sangat sulit ya untuk bisa diikuti oleh siapapun juga pemain yang memulai karirnya dari bawah dan loyalitasnya dan tidak pindah-pindah dari tim ini sampai satu ketika akhirnya ia pun mengakhiri karir sepakbolanya juga dengan masih menggunakan jersi dari persela Lambongan iya, saya pikir ini simbol ya simbol kebanggaan sepakbola bagi Lambongan simbol kesetiaan dan simbol bagaimana perjuangan dia membawa Lambongan dari level bawah sampai level tertinggi sepakbola Indonesia luar biasa apa yang ada di Stadion Surajaya Lambongan dan saatnya memang kita memberikan penghormatan memberikan sebuah hak yang sangat luar biasa kepada sang legenda satu-satunya pemain yang mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi bagi siapapun juga di Indonesia simbol Indonesia bahwa pemain yang satu ini benar-benar memberikan semuanya jiwa dan raga kepada tim kesayangannya itu persela Lambongan membawa tim persela Lambongan merangkat dari divisi yang bawah sampai akhirnya ke divisi yang paling tinggi memberikan penampilannya yang sangat luar biasa dengan kemampuannya juga akhirnya menjadi kapten dari tim persela Lambongan sampai akhirnya iya pun juga harus menghubungkan nafas terakhirnya ketika memperkuat tim persela Lambongan selamat jalan tuan ya buat Hoyerul Huda semua banner semua spanduk hari ini hanya diberikan dan juga didedikasikan kepada Hoyerul Huda di Stadion yang saat ini kalau kita saksikan pemirsa penuh sesak oleh Al-Amania oleh Kurva Boys dan juga Boboto yang hadir di stadion ini untuk memberikan sebuah penghormatan kepada penjaga Gawang Hoyerul Huda dalam memasuki pekan ke-31 di Gojek Trafaloka Liga 1 Bagaimana penghormatan dengan minutes of silence yang akan dilakukan di Stadion Surajaya Lambongan untuk mengenang One Man Club legenda semak mula dari persela Lambongan yaitu adalah Hoyerul Huda sesak sikap pemirsa suasana yang ada legend never die nomor 1 dipensiunkan dan nomor 1 akan selalu diingat sampai kapanpun juga di persela Lambongan bagaimana penjaga Gawang Ferdiansyah bersama dengan Birul Walidat memegang jersey bernomor 01 yang akan terus dikenan sampai kapanpun juga karangan bunga foto spanduk semuanya ditujukan kepada sang legenda yang akan juga bisa menjadi inspirasi yang seperti kita katakan kepada seluruh pemain di Indonesia bisa kita saksikan pemirsa bagaimana sebuah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh para penonton di Stadion ini dan ketika juga akan bisa memberikan bagaimana mereka begitu bangga dengan sosok pemain bernama Hoyerul Huda yang menghabiskan karirnya dari masa junior sampai dengan masa akhirnya di Stadion Persela Lamongan atau juga di tim dari Persela Lamongan kita lihat pemirsa performen sudah berdiri dan ini tanda yang kita akan melakukan minutes of silence untuk berikan penghormatan kepada Hoyerul Huda berikan sebuah doa untuk tempat terbaik selamat menikmati selamat menikmati